menindaklanjuti Kabupaten Klaten yang menjadi salah satu dari 19 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan kemiskinan ekstrim. Semua jajaran bergerak dalam upaya mengatasi kondisi tersebut tak kecuali di jajaran sumber daya manusia program keluarga harapan PKH Kabupaten Klaten. Berdasarkan data jumlah warga miskin di Klaten mencapai 158 ribu dari total jumlah penduduk 1,4 ribu jiwa. Sebanyak 18.011 unit rumah tidak layak ini harus dibangun. Hal ini tentu diperlukan skenario dan langkah kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan di kota bersinar. Tidak hanya itu permasalahan santri juga menjadi persoalan yang perlu penanganan secara sinergis. Rapat Koordinasi SDMPKH Jumat Pagi membahas permasalahan tersebut. Di hadapan para SDMPKH Kabupaten dan Koordinator Kecamatan, Kepala Disos P3AKB M. Nasir mengatakan, menyikapi meningkatnya angka kemiskinan ekstrim yang melanda di 5 kecamatan 25 desa tentu perlu langkah strategis termasuk dari SDMPKM Keluarga Harapan. Saya bahwa ada tertentu terkait kemiskinan ekstrim ini kan di Kabupaten Karten ada 5 kecamatan 25 desa. Ini tentunya yang pertama menjadi sasaran pengharapan. Yang kedua terkait dengan SDMPKH. PKH ini adalah penutupan adalah ini bantuan bersarat. Syaratnya adalah memiliki balita, kemudian ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan sebagainya. Ini adalah sasaran utama yang akan kita jadikan data sasaran tersebut. Kira-kira mereka-mereka di 5 kecamatan 25 desa ini nanti, apakah mereka sudah betul-betul bisa menerima PKH, atau kemudian sudah menerima bantuan yang lain, terutama adalah BPNT. Karena PKH ini, penerima PKH tentu saja menerima BPNT. BPNT ini adalah bantuan pangan yang tentunya akhirnya adalah apakah kagohidrat, protein, kemudian juga ada sayuran, ada buah-buahan. Dan tentunya untuk meningkatkan sasaran masyarakat pengetasan kemiskinan ini lewat BPNT, termasuk adalah lewat PKH ini. Kita kajikan data nanti dulu, kemudian langkah tindaknya lanjutnya adalah kita pastikan bahwa yang masuk di TKS, yang menerima-perima PKH ini, dia sudah menerima apa diperlukan. Ada dua prioritas di Kabupaten Klaten, pengetasan kemiraan dan stunting. Tentunya, apa yang menjadi program PKH, BPNT, dan sebagainya akan kita sinergiskan juga. Sementara itu koordinator PKH Kabupaten Klaten, Theo Margis mengungkapkan, rakur kali ini dilaksanakan khusus untuk penanganan dampak kemiskinan ekstrim dan stunting. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan segera dilaksanakan di jajaran SDM PKH tingkat kecamatan, utamanya di lima kecamatan, yang terdampak kemiskinan ekstrim. Untuk itu, sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas, yang tadi sudah disampaikan, saya dari bawahi lagi, bahwa apa yang harus teman-teman lakukan, yang pertama, terkait soal penanganan kemiskinan ekstrim, di lima kecamatan, dan 25 desa, ini teman-teman mencermati lagi untuk data-data yang desil satu. Karena, kenapa daerah tersebut itu tergolong menjadi daerah kemiskinan ekstrim? Karena desil satunya paling banyak. Untuk itu teman-teman cermati lagi yang desil satu itu sudah dapat batuan apa saja, kemudian jika ada warga atau KPM yang masuk di desil satu itu belum mendapatkan batuan, itu untuk segera disusukan, atau ada masyarakat yang memang belum terdata di DPS, segera dimasukkan di DPS, kemudian untuk disusukan, untuk berlima batuan agar penawanan kemiskinan ekstrim ini, teman-teman coba cermati di desa tersebut, sudah ada kelompok usaha apa saja. Nah, kalau sudah ada kelompok usaha, ini akan diberi batuan IBI. Waktu itu tolong sekali lagi, kemudian jika ada kelompok-kelompok usaha, untuk mendorong ekonomi KPM, itu segera dimusukan untuk mendapatkan batuan IBI. Yang ketiga, yaitu kita akan bersinergi dengan dinas lain, yaitu Tupu Askim, nanti jika ada di daerah tersebut, itu yang pasif ada rumah yang tidak layak bumi, itu untuk segera dimusukan, untuk mendapatkan batuan agar penawanan itu. Terima kasih telah menonton!